Jizbullah melancarkan serangan drone terhadap pangkalan militer di Israel, Minggu 13 Oktober 2024. Serangan itu dilaporkan telah menewaskan empat personel tentara Israel dan melukai tujuh lainnya. Jizbullah mengungkapkan bahwa serangannya itu merupakan pembalasan atas serangan Israel ke Beirut yang menewaskan 22 orang pada 10 Oktober 2024. Kelompok asal Lebanon yang didukung Iran itu juga mengaku mengincar pasukan elit militer Israel, Brigade Golani. Jizbullah mengaklaim meluncurkan rudal untuk membuat sibuk pertahanan udara Israel selama serangan dronnya menyasar ke Brigade Golani. Pihak Dinas Penyelamatan Nasional Israel melaporkan serangan tersebut melukai 61 orang. Dengan sistem pertahanan udara Israel yang canggih, terbilang jarang adanya korban luka akibat serangan dron atau rudal. Padahal, sejak perang digaza pecah dan ketegangan semakin meningkat, Jizbullah dan Israel pun saling baku tembak hampir setiap hari. Awal Oktober 2024, Israel mengerahkan pasukannya untuk melakukan operasi darat di Lebanon. Pasukan itu ditugaskan untuk melembahkan Jizbullah. Mereka juga menesak Jizbullah menjauh dari perbatasan agar ribuan warga Israel yang mengungsi dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu, di Gaza, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 20 orang termasuk anak-anak. Serangan Israel menghantam sebuah sekolah di Nusa Arab, Minggu 13 Oktober 2024 malam waktu setempat. Sekolah di Nusa Arab disebut telah menampung sejumlah pengungsi Palestina akibat perang yang berkecamuk di Gaza. Selain itu, Israel juga menyerang halaman rumah sakit Al-Aqsa Martir, Nidir Al-Balah, Senin 14 Oktober 2024. Serangan pada dini hari itu dilaporkan menewaskan 3 orang dan melukai sekitar 50 orang lainnya. Serangan itu juga mengakibatkan tenda para pengungsi terbakar. Terima kasih telah menonton!